bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada informasi terkait masalah permasalahan Ustadz Yusuf Mansuryah Coba saya baca akan beritanya dulu buat teman-teman semuanya saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul nah kan kebohongan Ustadz Yusuf Mansur terbongkar di PN Jakarta Selatan Ustadz Yusuf Mansur membanta kenal dengan pengelola bisnis batuara Adiangsa yang menjabat Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa pada tahun 2009 namun pengakuan ini terbanta oleh data di pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Juni 2011 PT Adi Partner Perkasa pernah digugat Bangsi MB niaga atas dugaan Wam Prestasi berdasarkan fakta di persidangan Ustadz Yusuf Mansur menjabat Komisaris Utama PT Adi Partner Perkasa sedangkan Adiangsa sebagai Direktur Utama tergugat tiga Yusuf Mansur dan tergugat empat Muhammad Syakir Sula mengakui tidak tahu-menahu tentang pengajian pengajuan kredit ke Bangsi MB niaga mereka juga mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan di berkas pengajuan kredit ke Bangsi MB niaga yang diajukan Adiangsa pada Desember 2021 bahwa apa yang dilakukan Adiangsa murni atas inisiatifnya sendiri kutip dari salinan putusan majelis hakim yang dikutuai Sukoharsono Sarjana Hukum pada tanggal 27 Maret 2012 oh salah bukan 2021 di atas ya 2012 ya geger antara Bangsi MB niaga dengan PT Adi Partner Perkasa itu terdokumentasi dalam perkara nomor 313-PDT.G-2011-PN Jakarta Selatan kasus gugatan uang prestasi itu bermula dari pengajuan kredit oleh PT Adi Partner Perkasa kepada Bangsi MB niaga untuk investasi batu bara di Kalimantan Selatan berdasarkan perjanjian kredit nomor 362-CBG-JKT-2009 tertanggal 29 Desember 2009 Bangsi MB niaga telah memberikan kredit kepada PT Adi Partner Perkasa senilai Rp120 miliar untuk jaminan kredit perusahaan tersebut menyerahkan objek jaminan berupa dana tunai yang ditempatkan di deposito berjangka pada Bang Niaga senilai Rp120 miliar yang diikat dengan gadai berikut surat kuasa pencairannya pada tanggal 17 Maret 2010 Adi Angsa mengajukan surat permohonan penerbitan Bang Garansi kepada Bang Niaga senilai Rp162.000 USD untuk pembayaran kepada Sensen City riksenglonglogistik.co.ltd.bankniaga lantas Bang Niaga lantas menerbitkan Bang Garansi pada tanggal 24 Maret 2010 namun hingga batas klaim pembayaran Adi Angsa tidak memenuhi kewajibannya bahwa hingga tanggal klaim pembayaran dan diajukan oleh Sensen City riksenglonglogistik.co.ltd tergugat 1 PT Adi Partner Perkasa tidak melakukan penyetoran jaminan tunai tersebut sedangkan di lain pihak penggugat Bang Niaga harus tetap melakukan pembayaran atas klaim Bang Garansi tersebut untuk menghindari name risk apabila klaim tersebut tidak dibayarkan bahwa hingga saat ini tergugat 1 tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tertagi atas kolateral BG meskipun telah beberapa kali dilakukan penagihan padahal penggugat telah melakukan pembayaran atau expand payment atas Bang Garansi tersebut kutip dari putusan Majelis Hakim belakangan diketahui pengajuan Bang Garansi tersebut ternyata merupakan inisiatif pribadi Adi Yangsa selaku Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa dalam persidangan juga terbukti Adi Yangsa memalsukan tanda tangan Ustadz Yusuf Mansur atau Komisaris Utama dan Muhammad Syakir Sula Komisaris untuk pengajuan dana ke Bang Niaga Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum menghukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material secara tunai kepada penggugat sebesar 2,4 miliar rupiah putus Majelis Hakim terkait dengan Ustadz Yusuf Mansur Majelis Hakim memutuskan daikondan tersebut tidak terbukti turut serta mengajukan dana ke Bang Niaga Yusuf Mansur mengaku tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pengajuan dana Tergugat 3 Yusuf Mansur dan tergugat 4 Muhammad Syakir Sula telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanda tangan yang dibubuhkan di dalam surat persetujuan Komisaris PT Adi Partner Perkasa adalah bukan tanda tangan tergugat 3 dan tergugat 4 sehingga keduanya tidak mempunyai tanggung jawab hukum untuk itu Ujar Hakim Diberitakan sebelumnya Yusuf Mansur tegas membantah terlibat dalam bisnis batu bara dari dana jemaah senilai lebih dari 50 miliar itu Yusuf Mansur juga mengisarakan tidak mengenal dekat Adiangsa Direktur PT Adi Partner Perkasa yang mengelola investasi batu bara yang belakangan terindikasi bodong keduanya berada dalam perusahaan yang sama yakni PT Adi Partner Perkasa yang beralamat di Jalan General Sulirman Kaflin 28 Godung Maya Padat Tower Lantai 2 Ulangi Lantai 11 Jakarta Selatan Perusahaan tersebut diklaim bergerak di bidang bisnis batu bara Nah itu saya sudah bacakan tadi kawan beritanya dari democracy.idea judulnya juga ini agak-agak mencengangkan judul beritanya Nah dalam kasus ini jadi masyarakat ini jadi bingung memang rakyat jadi bingung kan karena apa ada beberapa video baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang apa yang meminta agar uangnya dikembalikan oleh Ustadz Isu Mansur terkait masalah bisnis batu bara Nah ini kawan ada viral videonya dia minta uangnya dikembalikan entah kasus ini yang di pengadilan Jakarta Selatan apakah ini masalah dana yang bermasalah dengan bank CMB niaga ataukah berbeda dengan kasus yang jama'a itu karena yang pernah saya dengar videonya bahwa jama'a ini ya diajak untuk investasi batu bara nah yang ngajak Ustadz Isu Mansur yang namanya ulama yang bicara pasti kan pengikutnya ikut karena pasti bilang amanah tapi yang saya bacakan beritanya tadi ini bukan dibahas dana jama'a ya ini masalah dana dengan CMB yang kedua adalah bahwa Ustadz Isu Mansur tidak begitu kenal namanya Adi Angsa itu Direktur PT Adi ya apa itu ya oke kawan ini saja yang bisa sampaikan ya saya pribadi tetap mendoakan semoga Ustadz Isu Mansur ya selalu diberikan keselamatan diberikan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan bagi jama'a yang ada bisnis dengan Ustadz Isu Mansur yang kemudian mengalami kerugian atau bagaimana mudah-mudahan juga ini bisa segera diselesaikan sehingga uangnya bisa dikembalikan nah ini saja kawan terima kasih salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka selamat menikmati